Assalamualaikum semuanya, selamat Berbicara tentang sinetron nih, yang jelas bakal nama emak jagonya Ya ternyata sinetron kembali lagi menampilkan sinetron terbarunya di Indosiar Yang dapat kalian simak ya bun, dimana tidak akan kalah dengan sinetron suara hati istri Sinetron Roda Gila juga menampilkan alur cerita yang unik dan juga menarik bagi para penggemarnya Bahkan meski sinetron ini baru, namun sudah mencari perhatian banyak orang loh Kalian juga masuk di dalamnya gak nih? Mulai dari pasangan Gabriela Eka Putri hingga Abizar Pasangan asli pemain Roda Roda Gila 2022 Gabriela Eka Putri, pacar dari Junior Robert Baru-baru ini, beredar di media sosial foto mesra aktor Junior Robert Mantan kekasih Hang Gini dengan Gabriela Eka Putri yang diketahui adalah sahabat Hang Gini Sebelumnya Junior Robert dikabarkan putus hubungan dengan Hang Gini Pada Desember 2021, dikarenakan Junior Robert diduga selingkuh dengan lawan mainnya Rebecca Klopper Beredarnya foto mesra antara Junior Robert dengan Gabriela Eka Putri di media sosial Dengan mantan kekasih Hang Gini ini, tentu membuat publik kecewa Bahkan netizen menyebut bahwa Gabriela Eka Putri adalah teman makan teman Karena kini berpacaran dengan mantan kekasih sahabatnya Hang Gini Gabriela Eka Putri diketahui adalah aktris yang memerankan tokoh Selina Ataya Mofar Dalam webseries Antares Gadus kelahiran Jakarta 16 Juni 2001 ini merupakan seorang aktris model sekaligus penyanyi Memulai karirnya di dunia hiburan sebagai model dan menjadi juara startin Pada tahun 2015 lalu Ia mulai melebarkan karirnya dalam dunia akting Salah satu sinetron yang pernah dibingin tanginya adalah Magic in Love Di sana ia berperan sebagai Lenny Namanya kembali menjadi perbincangan setelah beredar sebuah video yang diduga adalah dirinya Dan Junior Roberts yang tengah berciumat Seperti diketahui, Junior merupakan mantan pacar Hang Gini Yang merupakan sahabat dari Gabriela Antonio Blanco JR Pacar dari Kalista Arum Antonio Blanco JR merupakan seorang aktor muda pendatang baru di industri hiburan tanah Dan akhir Antonio Blanco JR anak ketiga dari pasangan Mario Blanco dan Igu Setiagung Ayu Wimas Henrayani atau Wimas Blanco Antonio Blanco JR mengawali karirnya dengan membintangi beberapa judul live TV di tahun 2018 Sejub live TV telah Antonio Blanco JR perankan Mulai dari peran mendukung, pendukung hingga jadi pemeran utama baik karakter antagonis maupun protagonis Namanya Kian Melambung di awal tahun 2021 Karena membintangi sinetron buku harian seorang istri berperan sebagai pasia Antonio Blanco mewajarkan jika banyak penonton yang terbawa perasaan dengan kemistri yang ia bangun Dengan Kalista Arum dalam sinetron yang mendapuk Zoe Abbas Jackson Dan Cinta Brian sebagai pemeran utamanya itu Artinya menurut Antonio pasan dalam akting yang dibawakan dirinya maupun cewek 17 tahun itu berhasil sampai ke para penonton Sudah satu tahun menjadi pasangan di sinetron, Antonio menganggap Kalista seperti adik kandungnya sendiri Pria asal Bali tersebut mengaku takut akan menimbulkan masalah baru jika menjalin hubungan pacaran dengan Kalista Arum di dunia nyata Sehingga keduanya memilih untuk bersikap profesional saja sebagai rekan kerja Valentino Peter, pecar dari Esta Pramanita Barakatullah Valentino Peter, lahir 20 Agustus 1997 Merupakan pemeran dan model berkebangsaan Indonesia Artis yang asli dari Jawa Timur tepatnya asal Banyuwangi Valentino mengawali karirnya pada tahun 2018 sebagai model Kemudian, ia memulai debut taktingnya dalam film berjudul Sesuai Aplikasi Dengan berperan sebagai pras di film tersebut Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Menjadi sepasang kekasih di dunia seni peran, Esta dan Bara Sukses membuat bapar para penonton Sotia Sinetron yang tayang setiap hari di SCTV itu Bahkan keduanya, Senter dikabarkan tengah cinta lokasi atau ginlog Esta Pramanita dan Valentino Peter Senter dijodohkan para penggemarnya Hal ini disebabkan keduanya kerap menunjukkan kebersamaan di media sosial Sebagaimana diketahui, Esta Pramanita dan Valentino Peter merupakan sesama pemeran di Sinetron Love Story The Series Yang tayang di setiap hari di SCTV Valentino Peter memerankan sebagai Rama Sedangkan Esta Pramanita memerankan sebagai Vanessa Bahkan keduanya memiliki fans yang khusus untuk membagikan aktivitas yang menyangkut Valentino Peter dan Esther Pramanita Keduanya juga sering mengunggah video kebersamaan melalui TikTok Jennifer Efe, pacar dari Erdin Wedrayana Jennifer Efe merupakan seorang aktif sekaligus model tanah-anak Akhir kelahiran 5 Februari 1999 Jennifer Efe mengawali karirnya di dunia peran sejak tahun 2015 Dengan membintangi sebuah film berjudul Sebuah Lagu Untuk Tuhan Berperan Sebagai Sisi Pada tahun 2019, Jennifer Efe turut membintangi webseries Yang berjudul I Love You Baby Yang tayang di video.com Berperan Sebagai Elena Selanjutnya, di tahun 2020 Jennifer Efe membintangi sinetron istri kedua berperan Sebagai Arumi Di tahun selanjutnya, 2021 Satu Jennifer Efe dan Erdin Wedrayana Membintangi dua judul sinetron yang berjudul Keajaiban Cinta Pemain sinetron Erdin Wedrayana Dan Jennifer Efe dikabarkan sudah lama menjalin hubungan percintaan Erdin Wedrayana mengaku Sudah menjalin hubungan dengan Jennifer Efe Sebelum satu proyek di sinetron Keajaiban Cinta Erdin Wedrayana Merasa tertarik dengan Jennifer Efe Lantaran tidak menyangka Kekasihnya berbeda dari apa yang ia pikirkan Aktor berusia 21 tahun tersebut merasa percaya diri Untuk melakukan pendekatan dengan Jennifer Efe Lebih lanjut, Erdin Wedrayana mengungkapkan Ada masa-masa jatuh bangun pada saat mendekati Jennifer Efe Kedua pasangan tersebut diketahui Senang melakukan kegiatan di alam Seperti pergi ke curug Untuk dalam rangka quality time Abizar Gufari pacar dari Nadia Raisya Muhammad Abizar Al-Yufari Lahir 13 April 2001 Adalah seorang aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Abizar merupakan anak kedua dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Dan Umi Pipik Dian Irawati Karirnya sebagai penyanyi dimulai sejak bergabung dengan The Onchoms Abizar Al-Ghufari Telah membuat para penggemarnya patah hati Ketika mengunggah potret pacarnya bernama Nadia Raisya Sekian lama menyembunyikan hubungan asmara Anak almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini Akhirnya go publik dengan mengatakan Bahwa sang kekasih telah ia tentukan Namun sayang Unggahan pada Minggu 9 Agustus 2020 Itu menuai beragam reaksi mengejutkan dari wargane Selain patah hati Beberapa diantaranya kecewa Karena sifat Abizar tidak mencerminkan Seperti seorang anak Ustadz Abizar tak membalas komentar negatif tersebut Dan mengungkapkan bahwa dia akan menjadi dirinya sendiri Kedekatan mereka semakin ditampilkan Usain Nadia ikut mengunggah potret kebersamaan Meski hitam putih, pasangan ini tampil kompak dengan kaos pendek dan sneakers Foto yang diunggah Nadia pada 21 Agustus 2020 ini Dikomentari oleh putra Umi Pipik tersebut dengan emotikon hati Pasangan ini juga telah memiliki fanbase penggemar Yang selalu mendoakan mereka berjodoh Bahkan pria 19 tahun ini Menyebut Nadia sebagai calon istrinya Dan Umi Pipik telah bertemu dengan perempuan berlesung pipi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Boekin 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 Belang Boekin 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 Broekin Boekin Terima kasih.